Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama syaitan Tiara Aisyah Nabilah NIM 1211-032193 Dari Prodi Manajemen Penyekan Islam Maka saya akan menjelaskan Materi tentang The Past and Perfectance Dengan dosen pengampun yang pertama Yusrida DRA MPD Yang kedua Nuardi SPD MED The material to be the success case Number one, the simple past tense Number two, the past continuous tense Number three, past continuous or simple past Number four, the present perfect tense Bagian pertama Definition simple past tense Tense sentence are used to express Given that happened in the past And hidden in the past Formula simple past tense Subject plus verb to plus object In simple past tense sentence The verb you see is the second form of the verb There are two types of verb Namely, regular verb and irregular verb verb Example simple past tense For regular verb 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 ET Add E-D or D after the word verb After the verb 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 as Example Tempakan example Stay, stay it Atau tinggal Puts, push it Memukul Play, play it Permain Touch, toss it Selanjutnya, bagian kedua, definition the past continuous time. The past continuous time is a time that is used to express the time action was worrying for a curtain time in the past. Formula and example past continuous time. Untuk setiap jenis kalimatnya, tense ini memiliki rumus yang berbeda, yaitu kalimat positif dengan rumus subject plus be atau menggunakan was atau where plus present participle atau menggunakan it. Atau menambahkan in, contoh kalimatnya seperti he was sleeping, the people were waiting, kalimat negatif dengan rumus subject plus be atau menggunakan was atau where plus not plus present participle atau menambahkan in. Contoh kalimat, he was not sleeping, the people were waiting, kalimat intronegatif dengan rumus be atau menggunakan was atau where plus subject plus present participle. Atau menambahkan in, contoh kalimat, was he sleeping, were the people waiting, night. Next Bagian ketiga, definition past continuous or simple past. Simple past can digunakan untuk menunjukkan kejadian yang sudah terjadi di masa lalu. Misalnya, I watched the TV last night. Artinya, saya menonton TV kemarin malam. Rumusnya ialah subject plus verb to plus object plus keterangan waktu. Sedangkan was continuous than digunakan untuk menunjukkan kejadian yang sedang terjadi di masa lampau. Misalnya, I was watching the TV when you killed last night. Artinya, saya sedang menonton TV ketika kamu menelapkan kemarin malam. Dengan rumus subject plus was atau where plus verb ink plus object plus keterangan waktu. Next Bagian 4 Definition the present perfect tense Present perfect tense adalah suatu tentu kata kerja yang digunakan untuk menyatakan suatu aksi atau situasi yang telah dimulai di masa lalu dan masih berlanjut sampai sekarang. Formula and example present perfect tense Kalimat pernyataan positif Dengan rumus I, you, we, they Plus, have Plus, verb 3 Dengan contoh They have lived In Jakarta for a long time Atau He, see, it Plus, has Plus, verb 3 Dengan contoh Kalimat pernyataan negatif Dengan rumus I, you, we, they Plus, have Plus, not Plus, verb 3 Dengan contoh They have not lived In Jakarta for a long time Rumus selanjutnya He, see, it Plus, has Plus, not Plus, verb 3 Dengan contoh He has not learned English for one year Kalimat tanya Intro negatif Dengan rumus Have Plus, I, you, we, they Plus, verb 3 Dengan contoh Have they lived In Jakarta for a long time Dengan rumus Has Plus, he, see, it Plus, verb 3 Contoh Has he learned English for One year Thank you for watching Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Eins Wabarakatuh Wabarakatuh Eins Wabarakatuh Wabarakatuh